Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton 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 Dan di depan dari doma itu sendiri. Pertempuran masih terjadi di bagian atas. Kruidenya berhasil langsung dihancurkan. Dan mereka tidak berhasil menumbangkan satu orang pun dari Dewa United. Di spot mereka mendominasi area top lane. Dan inilah yang mengerikan adalah ketika Fredrin. Dia pegang kemampuan untuk masuk ke dalam jungle lawan. Dia akan bisa selalu melakukan harassment. Dan terlihat masukin sudah mulai kewalahan. Ketika berusaha untuk mendapatkan bug. Dan bakal untuk kali ini coba lihat Sako akan semakin semena-mena lagi. Dia akan siap untuk masuk ke bagian dalam dengan puluhan support system. Yang dia miliki tapi Sako berhasil langsung dilayapkan. Azura memegi karamari tapi Azuranya masuk terlalu dalam. Malah Azuranya langsung menghilang. Ivo Saikon mencoba untuk membalaskan keadaan. Ada dua orang yang menjadi korpan di area tengah. Masih cukup sengit dan balas-balasan masih tetap terjadi juga. Dewa yaitu mereka sedang tidak boleh terpancing untuk melakukan teamfight. Karena Ivo mereka punya kaja. Mereka punya defense judgment yang akan bisa melok dan memancing Dewa untuk melakukan teamfight. Melakukan inisiasi. Ada satu objektif lagi di bawah yang udah dihancurkan oleh Dewa. Mereka mendominasi habis-habisan dong. Hanya saja untuk talent emblemnya nih. Ya talent emblemnya gak terlalu banyak yang berubah mungkin. Mungkin yang berubah adalah nama ya. Dari Kari dengan Quantum Charge yang dipakai. Dan Avaris. Sisanya kita melihat adalah standar emblem yang terpakai kali ini. Mystery Shop untuk kedua dari Magic Flaner. Demon Slayer untuk kedua jungler kita. Tapi sekarang Azura udah punya Golder Stable udah siap. Ini udah melambangkan kalau dia udah siap untuk bergabung di dalam sebuah teamfight. Tapi Lanaya memancing. Beberapa Shorsky langsung dikeluarkan. Lanaya masih berhasil kabunnya tersebut. Demon Blastnya kena lagi karena Sako. Berhasil membuat sebuah momentum yang cukup baik aja saja. Sekarang pertempuran masih cukup panjang. Dimana susun-susun yang tertinggal dia tersebut. Terkena efek knock upgrade-nya. Mencoba untuk memberikan backup-nya yang cukup jauh aja saja. Sekarang Shard dan Pertawasin tercipta. Berhasil langsung dihancurkan Tuan. Naya mereka semua langsung bergerak mundur. Sako sedikit lagi Epic Lisa. Tapi Masjad dan Dingson langsung lopak ke bagian depan. Karena Daryl Salagota dan juga Pudius. Dan Double Ki berhasil dihancurkan. Namun untuk kali ini. Ada Triple Ki yang dimiliki oleh Doma. Dikejar oleh Case. Sedikit lagi Epic Lisa. What? What? Doma 1. Barat speed dan bertahan dengan 3 kill yang diperoleh. Dan ini berarti membawa Evo's Icon untuk lebih dekat dari sisi gold-nya. Untuk memperoleh objektif. Bebas tadi untuk Doma-nya. Dan ternyata last hit dari Case tidak sempat keluar. Oke. Membuat individual dari gold yang dimiliki oleh Doma. Harusnya akan meningkat tajam. Kalau bahasa anak kemarin-kemarin itu flying to the moon. Waduh. Terbang ke bulan. Terbang ke bulan nih gold-nya. To the moon. To the moon banget nih. Oke. Dan ya. Kill sama sekali Doma dengan 6 kill dia. Sementara Tsuzin harus balik dulu. Ada Sako. Charge-nya dikeluarkan. Digetok pundaknya. Mau pergi ke arah mana tapi mendadak. Ada beberapa backup-an yang hadir di area tersebut. Oke. Dan masih bertahan sebenarnya untuk Evo's Icon dan Lord-nya. Ini sudah mulai di-start oleh Dewa United. Yep. Ini dia. Lanaya sudah berdiri duluan. Set up Lord. Sudah duluan. Kontrol seperti apa yang akan mereka berikan nantinya. Karena Sako bersembunyi adalah hal yang cukup baik untuk sekarang. Dumen belasnya sangat-sangat dibutuhkan. Azura. Terus memberikan damage-nya terhadap Lord tersebut. Tapi terkena efek knock-up. Ketahuan semuanya. Iya. Itu efek knock-up yang akan ngebayung time. Dan banyak informasi yang masuk untuk Evo's Icon. Dan Sako. Lagi ter-knock-up di belakang sana. Oke. Dan Dixon. Black Dagon form. Udah langsung dikeluarkan. Tapi Doma seperti Aspidi. Lightway. Udah langsung diaktifkan. Masuk dalam tubuh dari Sako. Sudsujin. Ada satu pentam yang sudah lupa ke bagian. Dapat. Tapi terjatah. Untuk kali di Lord-nya. Berhasil langsung diambarkan oleh Lanaya. Dengan adanya beberapa perubahan. Tapi Sudsujin masih berhasil. Kamu dari tersebut. Raja saja untuk kali di Lanaya. Sedikit lagi yang tersisa. Efek tornya langsung dikeluarkan. Veldora. Harus mundur dulu. Tarik ulur yang berjalan sangat mulus untuk Dewa United. Mereka mendapatkan Lord kali ini. Dan Lord-nya akan berjalan. Di bagian bottom lane. Masih dengan Lord yang pertama. Lord yang cukup lembek. Tapi mereka akan bisa memaksimalkan. Super Minion yang mengiringi. Untuk Lord yang pertama kita kali ini. Dan Dewa United. Mereka tadi cukup berhati-hati. Kalau mereka gak hati-hati. Mereka bisa terpunish. Seperti ketika mereka masuk ke dalam jungle. Di area dari orange buff. Milik Evo's Icon. Dari item build-nya juga. Ya Thunder Belt. Guardian Helm. Ini untuk Lancelot. Dan Fredrin-nya seperti biasa. Ada Radiant Armor. Dan juga ada Dominion's Ice. Dan faktor pembedanya. Mungkin lebih ke arah marksmen-nya ya. Karena dari gold gap-nya. Ternyata ada 500 perbedaan. Dan Cloud. Dia punya. Sudah punya item semuanya. Kecuali dari Wind of Nature. Yap. Oke. Inner turret lenyap. Menjadi semakin kecil lagi. Area defensive. Dimiliki oleh Evo's Icon. Tapi Sujian. Mencoba untuk bisa mendapatkan. Monster-monster jungle. Purple pup. Bahkan yang bisa dimiliki oleh pemain dari Dewa. Diambil terlebih dahulu. Mencoba untuk cutting minion kah? Hanya ada satu auto turret yang hancur milik Dewa. Sud Sujian. Masih punya purple pup sejauh ini. Tapi Lanaya. Harusnya udah semakin tebal. Lanaya dikroyek habis-habisan Lanaya. Langsung menghilang di area tersebut. Dan Drixon akan ke dia langsung lighting. Untuk bisa mendapatkan lagi. Karena dari Kari. Tapi Kari sedikit lagi. Menteri. Ada Kari yang berhasil langsung dihancurkan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk mereka. Karena tidak ada damager yang begitu mengerikan lagi. Dimiliki oleh pemain dari Vox Icon. Dan juga ada pelajar yang masuk ke bagian dalam. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage yang begitu maksimal aja saja. Untuk pergerakan. Dari Azura malah lenyap sendirian di area tersebut. Tanpa ada satu orang pun yang dia bawa. Sudah mulai terlihat mengerikan dan ada damage yang diberikan oleh Azura tadi. Blazing Dewa yang sangat bebas sekali. Dan jangan lupakan tadi. Flanking yang dimainkan oleh Shaku itu sangat cantik sekali. Dia dari belakang menggunakan mana blush-nya. Dan mendapatkan Doma. Salah satu tinggi balik. Dan bahkan itu adalah shutdown. Yang diamankan tadi. Yap. Nih buat teman-teman semua. Kita terlihat ya. Ada All-Star Event. Dan juga Rhythm Limited skin for free. Gas. Gas. Hanya sekali dalam setahun. Yap. Langsung ya. Di All-Star kalian bisa dapetin semuanya. Dan bahkan ada skin limited dari Hanabi juga. Buset. Tsutsujin tuh digetok-getok lagi tuh. Untungnya dia masih punya loh. Dash-dashan yang dibiliki. Entah itu puncher. Ataupun tonros yang dia punya. Untuk bisa menghilangkan lah ya. Ataupun menggocek. Ke arah efek-efek imunitas. Yang bisa dia lakukan. Dengan poin 11 dan juga 10 ini. Tidak terlalu jauh. Dan Ivo sanggup untuk mengimbangi dengan makro play dia. Sako. 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 Masih punya satu lagi. Guardian Bullwark. Dan juga. Dubeh berjagorin. Tapi again and again. What are you doing? Azura terlalu berani masuk ke Maginan. Tapi kradian berhasil langsung dihancurkan. Bakal untuk kali ini. Veldora mulai maju ke Maginan. Padahal saja saja. Veldora tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Veldora lanyap. Tsutsujin mencoba untuk kabur ke bagian belakang. Untuk bisa bergerak jauh lebih ke belakang. Tapi dari Doma. Dari tadi Doma menjadi satu begitu berarti. Hanya saja Tsutsujin melihat Sako. Sedikit lagi yang tersisa. Dan Tsutsujin langsung dilejapkan. Oke tadi. Tsutsujin terlalu memaksa untuk mendapatkan Sako. Memang dia dapat. Tapi jungler tukar roamer. Apalagi untuk masa sekarang. Dimana ada Lord kedua yang sudah mulai respon. Ini adalah kerugian untuk Evo Psychon. Cuman satu things to note kita bagi Dewa Inatid. Adalah bagaimana Azura. Yang dia selalu masuk dengan Blazing 2 nya. Dan dia juga selalu tumbang. Dan ini yang harus dijaga sebenarnya. Jangan sampai masuk. Killpon nya gratis akhirnya untuk Evo. Dan memang meskipun bisa kasih damage besar. Tapi kalau gak ada trading lagi. Dan bisa diamankan. Atau Evo nya bisa kite back ke belakang. Ini masih akan menguntungkan untuk Evo. Mereka tadi udah all in banget ya. Untuk bisa dapetin Sako ya. Tapi emang ternyata Sako cukup tebal. Kalkulasinya miss. Hilang semua setup nya. Kita akan melihat dari instant replay berikut ini. Dimana Sako lihat. Udah very low HP. 1 pixel HP bahkan. Masih sempat untuk mengeluarkan demenian blast. Dan itu kena. Keseluruh pemain dari Evo Saiken. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik ya. Dengan ingin mendapatkan karena satu romer. Tapi ternyata. Fun Strong berhasil langsung dilenyapkan. Tapi tuh kali ini Doma masih bertahan. Dixon. Romer untuk XP Liner Romer. Masih cukup. Mungkin untung sedikit lah. Buat Evo Saiken. Karena mereka butuh fun strong disini. Untuk menangkap Cloud. Ketika Cloud melompat ke belakang. Mungkin ditarik langsung dengan defense judgment. Atau mereka menarik isinya. Dua peran penting. Dari Dewa United sekarang. Dua pemberi damage terbesar. Ini bener-bener. Mereka hanya memiliki area defensive. Yang semakin kecil lagi loh. Untuk Evo Saiken. Hanya ada 3 best turret. Tapi Lordnya sejauh ini. Sepertinya akan bisa ditahan. Dengan adanya lagi Magic Sentry tadi. Tapi Consil langsung terlihat. Mau kemana ke Azura perginya. Azura masih ada di bagian belakang. Dengan stack yang menghilang. Seperti di dalam tubuhnya. Hanya saja Fun Strong. Bersilang langsung dilenyapkan. Begitu saja. Sako juga sudah langsung dilenyapkan saja. Veldora terlalu maju ke bagian depan. Veldora juga langsung menghilang. Ada dua player sekarang dimiliki oleh Evo Saiken pun. Sudah tidak ada lagi. Terlihat sulit untuk bisa naik. Kedalam base milik Evo Saiken. Kehadiran dari Yves yang sangat merepotkan. Ketika membuka real world manipulation. Tapi meskipun begitu. Ada Kiss. Yang dimana kalau Kiss bisa langsung nabrak. Dan dia masih memiliki black shoes. Dia bisa saja. Nabrak ke depan seperti tadi. Ketika berhasil untuk mendapatkan Fun Strong. Atau bahkan dengan Veldora. Yap. Oke. Azura. Sejauh ini. Masih berhasil lah. Untuk mempertahankan stack yang dia punya saja. Positioning di saat nantinya ada team fight ya om ya. Yap. Itu yang harus digarisbawahin. Karena berkali-kali Azura. Masuk dan keluar menjadi notifikasi. Waduh notifikasi. Iya kan. Azuranya ke shutdown kah. Azuranya kena kah. Betul. Dan ini berarti kalau selain daripada Azura. Menurutku. Evo Saiken. Mereka juga bisa mulai menargetkan ke Kiss. Karena Kiss baru saja satu kali ke pickoff. Yap. Dan dia adalah pemberi damage yang mungkin gak dibilang besar. Ya besar gitu kan. Dan continuous. Belum lagi efek slow yang bisa diberikan dari angry. Pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing player. Belum mau menunjukkan eksistensinya terlalu dalam lagi. Karena Lord beberapa saat ke depan akan muncul. Dan ini akan menjadi objektif mereka selanjutnya. Yap. 10 second ke depan. Sementara masih merapikan laning dulu. Evo Saiken. Dewa. Mereka sudah memulai mempersiapkan posisi mereka. Nih. Kalau kita melihat memang yang bagusnya adalah Sako selalu bisa masuk. Tidak hanya dari depan. Tapi dia bisa muncul dari belakang dengan nomor 16. Yap. Oke. Sudah ada lagi konsil. Tapi langsung ada angry gloom yang mengagalkan. Itu semua. Di satu lagi outertar yang berhasil langsung dihancurkan. Sudah memanggil-manggil. Di tempat yang lain. Veldora dan juga Dixon. Masih melakukan sebuah pertarungan. Dixon akankah menjadi sebuah ancaman. Karena sesaat lagi dengan Black Dragonfall. Langsung dikeluarkan begitu saja. Case-nya masuk jauh ke bagian dalam. Guna untuk bisa mengatalkan laning gloom-nya. Doom yang belas gak kena karena siapapun. Dan juga Azura siap mengatalkan DM yang tertutupan. Dan siapa yang akan mendapatkan Lord ini. Karena ada wewannya yang langsung diaktifkan. Mulai baju ke bagian depan. Veldora berhasil langsung dan juga. Crit-nya berhasil mundur. Pas terangkan sedikit lagi. Pinterisita. Domanya berusaha untuk kamu dari tersebut. Tidak ada yang tumbang di area dewa. Dan ini menjadi sebuah keuntungan yang begitu baik untuk mereka. Ya. Mereka berhasil untuk mendapatkan lagi ya. Enhanced Lord. Dan Veldora bahkan harus tumbang. Sebagai garda terdepan kalian untuk EVOS. Akan mereka belum punya. Mungkin respawn timenya akan cukup. Dan menjadi tugas yang sangat berat kali ini. Karena Kiss. Dia punya damage tambahan. Blood Wings. Dibeli juga oleh Kiss. Ada shield lagi yang bisa diamankan oleh Kiss. Angry Gloom-nya slow. Burn-nya dari Glowing One. Wow. Sudah lengkap. Tinggal bagaimana mereka bisa nabrak gak nih. Karena ada reward manipulation. Positioning dari Crit akan memainkan peran yang sangat vital kali ini. Salah satu pemilihan item yang cukup wing juga bisa dibilang sakit ya sakit. Cukup sakit. Walaupun tidak memberikan impact yang memang panifrasi atau sepertinya. Hanya saja. Upsort damage-nya itu loh. Kan itu menambahkan durability gitu. Ada durability tambahan. Ada durability tambahan gitu. Di dalam sebuah team fight kehadiran kita akan jauh lebih lama dengan beberapa source skill yang bisa terus-terusan dikeluarkan. Itu penting banget. Ya. Sudah itu dia. Berusaha untuk mendorong seorang diri ini. Tapi tetap harus bisa bermain haryati juga. Yap. Sementara Azura. Masih ada di bagian belakang tanpa stuck di dalam tubuhnya. Berjalan cukup lambat. Kita lihat apakah dia akan bisa menghubungan dengan cukup cepat. Guna untuk bisa mengantarkan damage dari Blending Duet yang jauh lebih optimal lagi. Dua base turret dari Vosykon. Dan lenyap untuk kali ini. Yap. Tapi belum berarti Evo Saikon mereka kalah di game yang pertama. Masih bisa memukul mundur. Pemain-pemain dari Dewa United. Dan Evo Saikon. Sedang berusaha untuk membangun momentum. Mereka berusaha untuk mencari melakukan pick-off. Karena mereka harus cari. Mereka punya kajam. Mereka efek surprise dengan item yang sudah jadi seperti ini. Yap. Kalau kita lihat tadi itemnya memang ada Athena Shield. Cukup respect untuk Doma kali ini. Karena berjumpa dengan Kish yang punya efek burn. Punya apapun juga ya. Damagenya sakit banget. Glowing One, Divine Glaive, Ice Queen One juga. Ini Kari juga coba lihat. Udah buang sepatu Om. Buang. Langsung buang aja. Tuh, lepas sepatunya. Main attack speed. Wind of Nature ada. Respect juga dengan Athena Shield kan. Gak takut beling apa dia. Di hutan kayak begitu ya. Lari sembarangan. Kaga pake sepatu. Aduh. Ketusuk nanti dia. Iya. Ranting kering. Iya kan kita gak tau Om. Iya sih. Tapi aku pengen mention ya. Bahwa biasanya dari marksman. Ini itemnya itu ada Roskull Meteor. Yap. Ini udah mulai jarang Roskull Meteor. Lebih prefer untuk mainnya. Build up full damage. Dan Claude coba lihat. Bener. Melvick roar. Gue jarang ngeliat Claude item kayak begini. Wind talker juga ada. Semua ada ini. Buset. Jadi bener-bener nginjak. Dan itu tadi sama-sama nginjak bling loh. Sama-sama tidak memiliki sepatu untuk kedua marksman ini. Jadi mungkin bisa dikejar. Bagi Sutsujin. Atau mungkin untuk lananya juga. Waduh. Ternyata masuk ke dalam rumput. Ada beberapa player. Phantom Sutsujin mau dikeluarkan. Tapi ternyata masih gagal. Phantom Sutsujin sudah dikeluarkan lagi. Masih terkenal efek tadi. Dari Nagotel dan ada Consil yang mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja masih gagal kali ini. Siapa yang akan menjadi korbannya dibalaskan dengan sebuah Consil pula. Ataupun. Masih belum ada keban yang tercipta. Karena Lord sudah memanggil pula. Dan real world masih dikeluarkan. Defend judgment. Sako. Portalnya pecahkan. Kami jadi sebuah tujuan. Karena Sakonya masih bisa bertadih. Di area tersebut tapi Sakonya tidak akan jauh. Lebih lama lagi bisa bertanding yang tersebut. Azuranya. Masih tidak berhasilnya. Tapi tidak memberikan impact apapun. Malah dirinya keluar dengan sedikit. Dan tidak tubuhnya. Bahkan sekarang ada dua player yang memikirkan oleh Dewa United Esports. Malah menghilang dengan cukup cepat. Dan ada Lord yang ada di area tersebut. Om Wawa. Dan ini berarti Lordnya kemungkinan bisa akan jatuh ke tangan Evos Icon. Kecuali Evos mereka mau ambil objektif mitar terlebih dahulu. Karena mitarannya belum pecah dari tadi. 20 menit masih berdiri untuk Dewa United. Oke. Ini adalah defensive yang begitu kuat yang dimiliki oleh pemain Dewa ya. 20 menit loh. Alter turretnya yang di bagian tengah bisa dipertahankan. Tapi keratannya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini case-nya sudah mengeluarkan langsung karena Black Sucan. Dan Azura sudah mengeluarkan lagi karena satu Black Sucan yang begitu mati. Ting berikan sebuah efek yang begitu beran. Berikan perlawanan terhadap Evos Icon. Karena Lordnya sedikit lagi yang menersisa dari Lord Lanaya. Dan juga Sudsujin masih beradu dan juga memperjuangkan Lordnya. Karena sedikit lagi yang menersisa. Lordnya menjadi milik dari Boss Icon. Tapi Sudsujin berhasil tertangkap. Ada case, ada Tondros. Case-nya sudah mengeluarkan lagi karena satu Black Sucan yang dia miliki. Namun dengan winter pun Sudsujin tidak bisa mengelah pergerakan. Dari Lilia itu sendiri. Masih kereset juga dan bahkan crit sebentar lagi akan respawn. Dan tampaknya kehadiran dari Lord kalau diindahkan oleh Dewa United. Ini akan menjadi antara menang atau kalah? Wow, wow, wow. Fastron, Fastron, Fastron. Fastron pun langsung lecet di atas. Walaupun Lordnya berjalan di bagian atas. Tapi Dewa United. Dewa United mengelamatkan game. Ya pertama. 1-0 Dewa United. 2-0 Dewa United.